jika anda suka video seperti ini jangan lupa like and subscribe and komen-komen yang banyak dan support channel saya terus supaya saya makin semangat membuat video ini terima kasih jadi posisinya seperti itu bagi cok jadi gue mau ngecok bagian lehernya sini sama dia ngecok bagi tangannya sini jadi kayak triangle tapi pakai ketek oke jadi posisinya kita mulai dari side control side control biasanya gue dari side control gue kesini tapi kalau lawan lu biasanya lawan dorong kesini pressure terus terus pressure gue masukin pala dia di ketek gue oke udah gitu gue dorong ke bawah sini biar gue nyampe ngambil dengkul gue yang kanan jadi tangan kanan ngambil dengkul kanan terus gue miring dikit karena konsep triangle gue mau nutup pundak ininya oke miring gue ambil gue ambil yang jauh oke sejauh mungkin kesini tangan gue gak terlalu panjang tapi gue nyampe jauh sini terus gue mau naruh dengkul gue di bicep gue sini jadi nanti posisi akhirnya gue ngambil kesini posisinya kayak begini terus yang ini bakal kayak begini terus ini yang connect finishnya lu tinggal bawa sikut lu ke bawah gini oke kesini 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 biar nyampe oke gue dorong nyampe kesini nah disini gue udah dapet entrynya dapet entrynya kesini ininya gue masukin kesini gue bisa ngerasain dia udah mulai kecok ininya connect terus lu tinggal squeeze jadi yang kecok nanti kecekek lehernya dia yang disini lehernya dia kecekek kaki gue terus dia begini jadi kecekek ini coba gue kasih liat sekian lagi iya pas dia disini kesini gue ngeliat berapa orang gak nyampe begini karena palanya dia terlalu tinggi lu mau taruh palanya dia di ketek kesini ketek aja taruh terus lu bikin palanya dia nyentuh matras terus lu mau miring dikit oke masukin sini kesini terus kita connect disini gue udah ada entry tapi gue belum ngekek jadi gue tinggal squeeze tinggal lu kencengin cekekannya pake denkulu sama sikut kanan dia kecekek sekian lagi jadi biasanya kalo disini kalo pala pala lo kepala gue nah kalo gini gue rada susah tuh jadi gue biasanya gue miring dulu gue taruh pala dia disini palanya gue taruh deket pinggang gue terus kesini liat pala dia sama dengkul jadi gue gak mau ngambil dengkul gue disini karena ketahan sama rusuk dia tapi gue kesini kesini liat ini pundak dia pundak dia harus ketutupin kalo disini gue gak nyampe tuh gue main nyampe oke jadi gue ngambil ininya kesini ininya kesini oke jadi sekali lagi pas dia kesini dorong disini terus gue mau taruh kaki gue disini dulu skip dikit kaki gue kesini kesini oke jadi posisinya gini terus tinggal connect terus tinggal sini jadi posisi akhirnya bener-bener gini gini coba lagi sekali disini pegang jadi lo mau pegang disini lo kontrol dulu oke kontrol lo tutup shoulder-nya ini pake paha kita tutup ini deltoid shoulder cap kita tutup kita ambil kaki kita gini gini connect squeeze oke jadi kadang lo mau dari samping coba kadang dari side control gini gini nah dia dianya tinggi gini kan lo gak nyampe jadi lo miring gini lo kejat gak tahan 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 ke atas nah gitu dia kan tinggi gini gak nyampe kan gak apa-apa lo bisa miring kejar kesini oke jadi kalau misalnya dia tinggi gini tapi lo masih mau entry yang sama lo miring kejar gini gak apa-apa lo dari kesini jatuhin masih dapet juga oke lagi jadi kalau misalkan dia tinggi tinggi gini lo mau gini dia tau gak bisa oke ini space nya banyak jadi lo miring disini lo ambil let's nya dia ambil pinggangnya dia gini sampingnya gini lo ambil lo kesini oke jadi pas lo jatuh dia ngikut lo tinggal masukin kesini oke terus kunci disini lagi sekali lagi jadi misalkan dia disini tinggi gak masalah lo bisa miring jadi kayak ngebelakangin dia gini dengkul gue gue terus terus ini oke nah begini dulu connect terus submit nya tinggal squeeze oke jadi disini gue kasih liat misalnya kayak begini cara submission nya dengkul lu sama rusuk lu mau ketemu gitu misalnya gini gini lu miring ke kanan dengkul lu lu ketemuin gitu terus squeeze nanti dia kecekek lu tanem pala dia ke matras oke sekali lagi misalnya gini ambil rusuknya sini ambil rusuknya miring masuk ke sana sini terus kita finish oke oke gue mau kasih liat hal-hal yang bisa kalian lakukan dari side control selain itu sebagai tambahan jadi misalkan lu mau bagi cok ini gak nyampe gak apa-apa lu tetep bisa dorong kepala dia ke sana oke terus caranya lu escape lu dorong lu peluk tangannya dia disini terus lu tanem lu nengok kiri nengok kiri tanem pundak dia ke matras lu dapet reversal disitu coba gue kasih liat sekali lagi jadi misalkan lu mau begini masih belum dapat gak apa-apa lu dorong disini lu bikin dia ngadep mukanya ngadep sana ini ya lu tanem gini jadi lu kayak mau kimura dia terus lu puter jadi lu dapet reversal misalkan lu udah gini gini lu kalau lu naik dia naik lu ikutin jangan dilawan terus lu hip escape masukin kesini lu bisa dapet straight arm lock atau ambar oke lagi side control jadi misalkan sini lu dorong lu mau gini angkat palen dia ngangkat palen gak apa-apa lu masukin kesini kesini jepit lu dapet straight arm lock disini oke atau misalnya kesini kepala lu kepala gue lu mau dorong gak bisa gak apa-apa lu mau cobain begini masuk kesini nge squeeze lu bisa dapet baseball choke nogi coba lagi jadi misalnya begini gak bisa begini lu bisa peluk dulu disini jadi misalnya lu dorong dia gak mau lawan lu peluk terus lu masukin tangan lu depan sini sini taruh palen depan sini lu connect kalau dia gak tau dia nge pressure press lu tinggal muter lu bisa dapet baseball choke sekali lagi misalnya lu dorong gak bisa begini dorong ke gue jadi lu ikutin peluk masuk sini terus kesini lu bisa dapet baseball choke satu lagi misalnya kalian kesini lu dorong gak mau dorong ke gue ini tangan ini lu bisa kesini bisa kesini terus lu peluk kesini oke disini lu bisa nyerang macem-macem bisa dark choke jadi misalkan disini dorong gak dorong ke gue tangan yang ini underhook kesini terus lu bisa dark choke sekali lagi jadi misalnya disini dorong gak mau yang ini masuk sini disini disini lu dapet dar choke oke thank you tamat